tuh lembut banget ini teksturnya lembut banget tuh halo teman-teman apa kabar nih kali ini Dapur Ines mau bikin kue apem ini enak banget super ekonomis jadi cocok banget buat ide jualan ini rasanya enak lembut gurih nagih banget pokoknya kalian wajib coba ya nah teman-teman sebelum ditonton seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya dulu ya biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video lainnya terima kasih oke teman-teman langkah pertama kita rebus 400 ml santan ya ini menggunakan api kecil aja dan ini kita rebus sampai mendidih ya teman-teman ini tujuannya tuh supaya gak cepet basi gitu oke kalau sudah kita sisihkan dan kita dinginkan selanjutnya disini ada 100 gram tape singkong 200 gram gula pasir tepung terigu protein sedang 50 gram tepung beras 250 gram ini aku pakai merek rose brand ya dan garam sejumput oke langkah pertama kita tuangkan tapenya ini kita hancurkan atau kita haluskan ya teman-teman sampai halus selanjutnya kalau sudah halus kita masukkan gula pasir kita aduk juga sampai rata oke selanjutnya kita tuangkan sedikit demi sedikit santannya tadi yang sudah kita rebus ya teman-teman kita aduk eh kita campurkan sedikit demi sedikit sampai tercampur kemudian kita masukkan tepung terigu protein sedangnya selanjutnya kita masukkan juga tepung berasnya sedikit demi sedikit oke teman-teman kalau sudah tercampur rata disini kita masukkan ragi instan atau vermipan ini satu sendoknya pastiin raginya itu aktif ya teman-teman nah disini aku nggak cek dulu raginya karena aku baru gitu belinya jadi masih dalam keadaan tertutup kemudian kita masukkan juga garamnya kemudian disini kalau sudah kita tutup dan kita diamkan selama satu jam ya teman-teman sampai itu mengembang oke ini sudah satu jam ya teman-teman kita bisa buka tuh hasilnya udah mulai mengembang ya ini raginya sudah aktif oke selanjutnya disini aku pakai pan seperti ini kita panaskan terlebih dahulu kita tuangkan juga adonannya ke dalam apa tempat biar gampang gitu nuanginnya kalau sudah panas baru kita cetak disini sebenarnya bisa kalian tambahin topping ya misalkan topping nangka topping seres kayak gitu kalau disini aku polosan aja sih paling nggak ntar aku kasih daun pandan gitu biar hasilnya cantik tapi ini opsional kalian bisa pakai bisa nggak oke oke teman-teman ini sudah jadi kue apemnya ayo kita cobain satu ya nih cakep banget tuh tuh cakep banget ya tuh lembut banget ini teksturnya lembut banget tuh bersarang juga hmm hmm rasanya gurih banget enak manisnya juga pas cocok banget buat ide jualan nih karena irit banget ya teman-teman dan sangat mudah sekali dibikinnya tuh hasilnya juga bagus ini satu resep jadi 16 peaches sangat ekonomis kan hmm enak banget oke teman-teman sekian dulu bikin kue apem hari ini semoga bermanfaat dan teman-teman kalau pengen nonton video-video aku selanjutnya tentang tutorial bikin kue bisa klik subscribe jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati